Hanya beberapa saat lolos dari cerat hukum. Dalam kasus penggelapan dana nasabah, pemilik kooperasi intro Surya, Henry Surya, kembali ditangkap polisi. Sebelumnya, Henry difonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Henry kembali mengenakan rompi orange dan ditahan oleh penyidik baris tim Polri. Henry ditahan sebagai tersangka kasus dugaan pemasuhan akte pembuatan kooperasi dan dugaan tindak pidana pencucian uang. Kasus penggelapan dana milik nasabah kooperasi intro Surya merugikan para nasabah hingga triliunan rupiah. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Baris Tim Polri, Brigjenpo Wisnu Hermawan mengatakan, tersangka pada tahun 2012 adalah Direktur Utama Indo Surya Finance. Saat itu ia mengeluarkan surat utang berjangka namun produk tersebut ilegal. Saudara HS ini sebagai Direktur Utama Indo Surya Finance telah mengeluarkan suatu produk perbankan yaitu MTN Medium Third Note atau surat utang jangka menengah. Pada saat itu dilakukan peneguran oleh regulator bahwa perusahaan tidak boleh mengeluarkan MTN tersebut. Untuk itu, saudara HS ini dengan niat jahatnya melakukan pembuatan yang seolah-olah membuat kooperasi ya, kooperasi Indo Surya. Kami telah menemukan petunjuk bukti bahwa perbuatan atau kooperasi ini sudah sebut cacat hukum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.